Karena jika kamu mengampuni manusia kesalahan mereka, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampuni jika kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kamu kesalahanmu. Tolong menolonglah kamu dalam mengampuni satu sama lain. Jikalau ada orang yang mempunyai suatu bugatan terhadap orang lain, kamu harus mengampuninya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Sebab engkau lah Tuhan baik dan siap mengampuni, dan penuh kasih setia terhadap semua orang yang berseru kepadamu. Tidaklah ia membalas kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidaklah ia memberikan kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Sebab sejauh timur dari barat, demikianlah ia menjauhkan daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, ia akan putih seperti salju. Jikalau merah seperti kain bata, ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni kesalahan dan melewati pemberontakan bagi orang yang tinggal sebagai sisa miliknya. Ia tidak terus-menerus mempertahankan murkanya, sebab ia amat suka mengasihani. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa, kecuali Allah saja? Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan umatku, yang atas mereka pun namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan negeri mereka. Janganlah kamu menghakimi, dan kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, dan kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dalam dia kita memperoleh pengebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Jauhkanlah daripadamu segala kekerasan dan kepanasan, dan kemarahan dan kejam, dan segala penghinaan, serta segala kata-kata keji yang keluar dari mulutmu. Dan janganlah kamu membingungkan roh kudus Allah, yang telah kamu terima sebagai tanda meterainya untuk hari pembebasan. Dan kamu yang dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunatkan lagi tubuhmu, Allah hidup membuat hidup kamu bersama dengan dia dan mengampuni segala pelanggaranmu. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang di dalam hatinya tidak ada kemunafikan dan dalam rohnya tidak ada tipu muslihat. Jika engkau, Tuhan, mengingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau dihormati. Akulah yang memadamkan pelanggaranmu dengan tuntutanku sendiri dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan akan diampuni anak-anak manusia, baik apa saja hujatannya. Maka Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan masing-masing dari kamu haruslah memberi dirinya di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Rahmatilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut kemurahanmu yang besar. Basullah aku dengan sungai-sungai pengampunanmu, dan aku akan menjadi bersih, cuci aku, maka aku akan menjadi putih melebihi salju. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang mengobati segala penyakitku, dan mereka tidak akan mengajari lagi seorang sesama warganya dan seorang saudaranya, katanya, kenallah Tuhan, sebab semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan dosa mereka tidak akan ku ketahui lagi. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu kukatakan kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah sangat mencintai. Tetapi orang yang sedikit diampuni, ia hanya sedikit mencintai. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka diangkat menjadi benar dengan cuma-cuma oleh kasih karunianya oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya yang besar. Dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Aku menulis kepadamu, Hai anak-anak, karena dosamu telah diampuni oleh namanya. Dan ia adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan hanya karena dosa-dosa kita saja, melainkan juga karena dosa-dosa seluruh dunia. Karena jika kamu mengampuni manusia kesalahan mereka, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampuni jika kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kamu kesalahanmu. Tolong menolonglah kamu dalam mengampuni satu sama lain. Jikalau ada orang yang mempunyai suatu bugatan terhadap orang lain, kamu harus mengampuninya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Sebab engkau lah, Tuhan, baik dan siap mengampuni, dan penuh kasih setia terhadap semua orang yang berseru kepadamu. Tidaklah ia membalas kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidaklah ia memberikan kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Sebab sejauh timur dari barat, demikianlah ia menjauhkan daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, ia akan putih seperti salju. Jikalau merah seperti kain bata, ia akan menjadi putih seperti unu domba. Siapakah ala seperti engkau, yang mengampuni kesalahan dan melewati pemberontakan bagi orang yang tinggal sebagai sisa miliknya. Ia tidak terus-menerus mempertahankan murkanya, sebab ia amat suka mengasihani. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat ala, siapakah yang dapat mengampuni dosa, kecuali ala saja. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana ala dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan umatku, yang atas mereka pun namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan negeri mereka. Janganlah kamu menghakimi, dan kamu tidak akan dihakimi, janganlah kamu menghukum, dan kamu tidak akan dihukum, ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Jauhkanlah daripadamu segala kekerasan dan kepanasan dan kemarahan dan kejam dan segala penghinaan serta segala kata-kata keji yang keluar dari mulutmu. Dan janganlah kamu membingungkan roh kudus Allah, yang telah kamu terima sebagai tanda meterainya untuk hari pembebasan. Dan kamu yang dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunatkan lagi tubuhmu, ala hidup membuat hidup kamu bersama dengan dia dan mengampuni segala pelanggaranmu. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang di dalam hatinya tidak ada kemunafikan dan dalam rohnya tidak ada tipu muslihat. Jika engkau, Tuhan, mengingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau dihormati. Akulah yang memadamkan pelanggaranmu dengan tuntutan ku sendiri dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan akan diampuni anak-anak manusia, baik apa saja hujatannya. Maka Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan masing-masing dari kamu haruslah memberi dirinya dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Rahmatilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut kemurahanmu yang besar. Basullah aku dengan sungai-sungai pengampunanmu, dan aku akan menjadi bersih, cuci aku, maka aku akan menjadi putih melebihi salju. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanku, yang mengobati segala penyakitku, dan mereka tidak akan mengajari lagi seorang sesama warganya dan seorang saudaranya, katanya, kenallah Tuhan, sebab semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan dosa mereka tidak akan ku ketahui lagi. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu ku katakan kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah sangat mencintai. Tetapi orang yang sedikit diampuni, ia hanya sedikit mencintai. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka diangkat menjadi benar dengan cuma-cuma oleh kasih karunianya oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya yang besar. Dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena dosamu telah diampuni oleh namanya. Dan ia adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan hanya karena dosa-dosa kita saja, melainkan juga karena dosa-dosa seluruh dunia. Karena jika kamu mengampuni manusia kesalahan mereka, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampuni jika kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kamu kesalahanmu. Tolong menolonglah kamu dalam mengampuni satu sama lain. Jikalau ada orang yang mempunyai suatu bugatan terhadap orang lain, kamu harus mengampuninya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Sebab engkau lah, Tuhan, baik dan siap mengampuni, dan penuh kasih setia terhadap semua orang yang berseru kepadamu. Tidaklah ia membalas kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidaklah ia memberikan kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Sebab sejauh timur dari barat, demikianlah ia menjauhkan daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, ia akan putih seperti salju. Jikalau merah seperti kain bata, ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni kesalahan dan melewati pemberontakan bagi orang yang tinggal sebagai sisa miliknya. Ia tidak terus-menerus mempertahankan murkanya, sebab ia amat suka mengasihani. Mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa, kecuali Allah saja? Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan umatku, yang atas mereka pun namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan negeri mereka. Janganlah kamu menghakimi dan kamu tidak akan dihakimi, janganlah kamu menghukum dan kamu tidak akan dihukum, ampunilah dan kamu akan diampuni. Dalam dia kita memperoleh pengebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Jauhkanlah daripadamu segala kekerasan dan kepanasan dan kemarahan dan kejam dan segala penghinahan serta segala kata-kata keji yang keluar dari mulutmu. Dan janganlah kamu membingungkan roh kudus Allah, yang telah kamu terima sebagai tanda meterainya untuk hari pembebasan. Dan kamu yang dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunatkan lagi tubuhmu, ala hidup membuat hidup kamu bersama dengan dia dan mengampuni segala pelanggaranmu. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang di dalam hatinya tidak ada kemunafikan dan dalam rohnya tidak ada tipu muslihat. Jika engkau, Tuhan, mengingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau dihormati. Akulah yang memadamkan pelanggaranmu dengan tuntutan ku sendiri dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan akan diampuni anak-anak manusia, baik apa saja hujatannya. Maka Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan masing-masing dari kamu haruslah memberi dirinya di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Rahmatilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut kemurahanmu yang besar. Basullah aku dengan sungai-sungai pengampunanmu, dan aku akan menjadi bersih, cuci aku, maka aku akan menjadi putih melebihi salju. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanku, yang mengobati segala penyakitku, dan mereka tidak akan mengajari lagi seorang sesama warganya dan seorang saudaranya, katanya, kenallah Tuhan, sebab semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan dosa mereka tidak akan ku ketahui lagi. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu ku katakan kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah sangat mencintai. Tetapi orang yang sedikit diampuni, ia hanya sedikit mencintai. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka diangkat menjadi benar dengan cuma-cuma oleh kasih karunianya, oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya yang besar. Dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Aku menulis kepadamu, Hai anak-anak, karena dosamu telah diampuni oleh namanya. Dan ia adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan hanya karena dosa-dosa kita saja, melainkan juga karena dosa-dosa seluruh dunia. Karena jika kamu mengampuni manusia kesalahan mereka, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampuni jika kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kamu kesalahanmu. Tolong menolonglah kamu dalam mengampuni satu sama lain. Jikalau ada orang yang mempunyai suatu bugatan terhadap orang lain, kamu harus mengampuninya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Sebab engkaulah Tuhan baik dan siap mengampuni, dan penuh kasih setia terhadap semua orang yang berseru kepadamu. Tidaklah ia membalas kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidaklah ia memberikan kepada kita setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Sebab sejauh timur dari barat, demikianlah ia menjauhkan daripada kita pelanggaran kita. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, ia akan putih seperti salju. Jikalau merah seperti kain bata, ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapakah alas seperti engkau, yang mengampuni kesalahan dan melewati pemberontakan bagi orang yang tinggal sebagai sisa miliknya. Ia tidak terus-menerus mempertahankan murkanya, sebab ia amat suka mengasihani. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa, kecuali Allah saja? Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan umatku, yang atas mereka pun namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan menyembuhkan negeri mereka. Janganlah kamu menghakimi, dan kamu tidak akan dihakimi, janganlah kamu menghukum, dan kamu tidak akan dihukum, ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Jauhkanlah daripadamu segala kekerasan dan kepanasan, dan kemarahan dan kejam, dan segala penghinaan, serta segala kata-kata keji yang keluar dari mulutmu. Dan janganlah kamu membingungkan roh kudus Allah, yang telah kamu terima sebagai tanda meterainya untuk hari pembebasan. Dan kamu yang dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunatkan lagi tubuhmu, Allah hidup membuat hidup kamu bersama dengan dia, dan mengampuni segala pelanggaranmu. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang di dalam hatinya tidak ada kemunafikan, dan dalam rohnya tidak ada tipu muslihat. Jika engkau, Tuhan, mengingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau dihormati. Akulah yang memadamkan pelanggaranmu dengan tuntutan ku sendiri, dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu lagi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan akan diampuni anak-anak manusia, baik apa saja hujatannya. Maka Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan masing-masing dari kamu haruslah memberi dirinya di baptis dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Rahmatilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut kemurahanmu yang besar. Basullah aku dengan sungai-sungai pengampunanmu, dan aku akan menjadi bersih, cuci aku, maka aku akan menjadi putih melebihi salju. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala kesalahanku, yang mengobati segala penyakitku, dan mereka tidak akan mengajari lagi seorang sesama warganya dan seorang saudaranya, katanya, kenallah Tuhan, sebab semua orang, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan dosa mereka, mereka tidak akan ku ketahui lagi. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu ku katakan kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah sangat mencintai. Tetapi orang yang sedikit diampuni, ia hanya sedikit mencintai. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka diangkat menjadi benar dengan cuma-cuma oleh kasih karunianya oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya yang besar. Dalam dia kita memperoleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Aku menulis kepadamu, Hai anak-anak, karena dosamu telah diampuni oleh namanya. Dan ia adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan hanya karena dosa-dosa kita saja, melainkan juga karena dosa-dosa seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!